Muda poyak-poyak mati masuk surga Enak ya? Tapi itulah jawaban kita Kalau kita tidak merenungkan Karena ternyata masalahnya tidak sesederhana itu Memang kesannya konsep ini sangat menarik Tapi apakah mungkin itu terjadi? Apakah selaras dengan Al-Quranul Karim dan hadith-hadith baginda Rasulullah SAW Jadi ketika ada tawaran muda poyak-poyak mati masuk surga Jangan langsung angkat tangan Ketika di masyarakat kita banyak sekali orang yang foya-foya dan menghabiskan waktu mudanya tanpa ada tujuan yang jelas Kita tidak boleh mengikuti mereka Karena ternyata konsep ini benar-benar diakini oleh banyak pihak khususnya anak muda Ini kan masa muda Pak Ustaz Ya bandel-bandel dikit gak masalah Apakah seperti itu? Ustaz Saya ada rencana hidup foya-foya Sampai umur 59 Atau umur 62 Kan Nabi umurnya 63 Pak Ustaz Jadi rencana saya foya-foya 62 62 Tobat-tobatan nasuhah 63 meninggal insyaallah Gak sesimpel itu Masa muda Pak Ustaz sayang Insyaallah saya mau tawab tapi nanti Pas udah gak laku Kan begitu Kalau sekarang kan masih laku Rugi kalau tawab sekarang Allah berfirman Apakah kalian berpikir wahai manusia Kami menciptakan kalian Hanya untuk foya-foya belakang Mengerjakan aktivitas yang gak jelas tujuannya Buang-buang waktu Gak bermanfaat Dan kalian Tidak dikembalikan kepada kami Apakah kalian berpikir demikian? Keliru kata Allah SWT Kita diciptakan untuk sebuah tugas mulia Adha Riyad 56 Tidaklah aku ciptakan jinn dan manusia Kecuali Untuk beribadah kepada diriku Bukan menghabiskan waktu malam Di klub-klub malam Di taman-taman remeng-remeng Lalu dengan satu botol minuan keras di hadapannya Lalu seorang wanita di pangkuannya Bukan untuk itu kata Allah Hari Hisap itu akan datang Dan hari itu mengerikan Hari itu menakutkan Ketika matahari berada di satu mil di atas kita Setiap manusia akan dibangkitkan Dalam kondisi teranjang bulan Tanpa dikhitan Dan tidak mau bekal apapun juga Tanpa memakai alas kaki Gak pakai sepatu Gak pakai sendal Dan matahari Satu mil di atas kita Itu bayangin gak sih Gimana telapak kaki kita melepuh semua Kalau Allah tanya Detik demi detik Waktu kita dihabiskan untuk Allah Bahwa masa muda kita Benar-benar akan dibongkar oleh Allah Kemana saja kita menghabiskan Waktu malam kita Malam minggu itu kemana saja Itu dibongkar pada hari kiamat Apa yang anda lakukan Semuanya Tanpa terkecuali Dan ketika adab Allah Belum turun kepada kita pada hari ini Walaupun kita penuhi hidup kita dengan maksia Itu bukan berarti Allah sayang sama kita Itu istidraj Diulur sama Allah Biar adabnya lebih pedih lagi Makanya hati-hati deh Sebelum putuskan hidup Koya-koya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah Ayat 214 Al-Baqarah 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 Allah berfirman dalam surat An-Nahal Ayat 97 Al-Baqarah 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 Kebahagiaan itu Kembali kepada Allah Kembali dengan mengingat Allah Al-Baqarah 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 Jabatan tidak bisa memberikan kebahagiaan. Komularitas tidak akan bisa memberikan kebahagiaan. Terima kasih. Terima kasih.